ini nasi sisa kemarin kalau teman-teman mau memberikan nasi jangan nasibasi ya teman-teman ya karena nasibasi itu bisa mengakibatkan Assalamualaikum Wr. Wb ketemu lagi di rumah kelinci, bagaimana kabar teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat oke teman-teman di video kali ini saya akan mengajak teman-teman memberikan makan kelinci saya teman-teman ya ini saya ada nasi sisa, ini nasi yang kemarin ya teman-teman ini sudah sedikit basah dan saya akan memberikan ke kelinci kelinci saya nah ini teman-teman kelinci-kelinci saya sudah pada berkumpul, nah tadi ini saya baru saja memberikan kelinci saya makan jambu biji ya teman-teman ya dan ini saya akan kasih ini teman-teman nasi sisa nah ini kemarin kita gak makan teman-teman karena kita dapat rezeki dari tetangga buras jadi kita gak sempat makan dan kita akan kasihkan ke kelinci-kelinci aja oke teman-teman ini nasinya akan saya langsung tumpahkan ya teman-teman ya ke sini ini bekas jambu ini nasinya teman-teman mereka senang banget nah ini akan saya putul dikit ya teman-teman ya karena ada kelinci itu kadang gak rukun teman-teman ini kita akan tindakan ke sini ini kita nah sini nah sini nih teman-teman kelinci nya senang banget teman-teman sama nasi kayaknya dia semangat ya teman-teman ya ini nasi sisa kemarin teman-teman nah kalau teman-teman mau memberikan nasi jangan nasi basi ya teman-teman ya karena nasi basi itu bisa mengakibatkan kelinci kita diare ya teman-teman jadi ini bukan nasi basi ya cuman sayang kalau gak dimakan soalnya ada buras teman-teman ini idul kemarin itu kan idul adha ya teman-teman ya nah ini kita kasihkan nasinya ke kelinci-kelinci saya aja selamat menikmati 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 selamat menikmati